yang tadi kita sampaikan tadi terakhir kalimat saya sampaikan bahwa perubahan itu pembaharuan selalu terjadi dalam sejarah terjadi di tangan anak-anak muda tidak ada terjadi di kalangan orang-orang sudah tua makanya surat ah kahfi itu disimukan surat ah kahfi kenapa? karena di dalamnya terdapat kisah ashab kahfi apa yang anda pesan surat ah ah surat ah kahfi Allah berfirman ke mana ayatnya kami berkisah kepada kamu Muhammad bilhak, bilhak itu artinya dengan benar dengan sengaja jadi Allah bercerita kepada kita tentang ashab kahfi itu dengan sengaja berarti ada pada hikmah dan ada pelajaran yang ingin Allah sambilkan kepada kita mereka itu para pemuda mereka itu para pemuda mereka para pemuda para pemuda yang beriman kepada Allah telah menyelamatkan imannya karena menyelamatkan imannya dari seorang raja yang mengejar mereka karena di zaman mereka hidup seorang raja yang mengaku dirinya ke Tuhan jadi kalau ada orang yang tidak mau menyembah dia maka langsung dibunuh dicincang-cincang dan berkata-kata dicincang dan akan ditancapkan di pagar kota di alun-alun supaya orang itu melihat bagaimana hukuman bagi orang yang tidak mau menyembah raja di zaman itu ternyata ada semua menguntui seorang Tuhan kecuali yang tujuh ada di oleh tibam ada di bagian empat tujuh berapapun mereka mereka para pemuda-pemuda yang berani mengadakan perubahan melakukan perjalanan yang tidak mudah mereka bersimbunyi di siang hari malamnya mereka berjalan makanya Allah sebutkan kisah mereka dalam keadaan mereka jadi perubahan itu selalu terjadi pada anak muda kita lihat orang yang berani menentang seorang raja yang pernah memesimbunyi namanya itu siapa seorang pemuda yang berani menghancurkan patung-patung yang dibuat oleh orang Tuhan yang berani yang berani siapa seorang pemuda maka Allah mengatakan dalam Al-Quran Quran mengatakan bahwa ketika ditanya oleh raja siapa yang menghancurkan patung-patung yang besar ini patung-patung sembah namun dan umatnya mereka mengatakan Quran seorang pemuda mereka membuat namanya Ibrahim nah dengan diri yang menghasilkan ayat ini sudah cukup bagi kita sesungguhnya bahwa kebangkitan era Islam di era yang kedua yang terakhir ini akan di bagi Indonesia atau para pemuda 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 kita para generasi muda kita makanya bapak-bapak yang punya anak dimanapun terutama di sini terus berikan semangat kepada mereka berikan motivasi kepada mereka jangan berat berpikir mereka belajar mereka belajar untuk 10-15 tahun yang akan datang ingat kalau anak tersilang meras kasih semangat dan motivasi kepada mereka bahwa kalau cuma sakit harus masuk kemari kenapa itu bentuk pemuda bapak karena anak kecil belum bahwa ada motivasinya ini penting siapkan dia untuk menjadi seorang tolo beri teringat dalam kisah-kisah ulang-ulang salaf ketika Imam Malik bin Anas mau belajar hadis kemujian di tanggungi mengingungi kemana engkau wahi wahi Anas oh gak bisa naik kemarin saya dalam jangkau selainnya di bagian imamah warna putih baju berus panjang setelah rapi dikatakan wahi Malik kamu sekarang sudah pantas menjadi seorang tolo silahkan pergi kamu ke bujian yang ini motivasi dukungan dari seorang ibu nah begitulah disini kenapa disini anjurkan orang pakai putih pakai warna putih sukar-sukar pakai serban ini menjauh salah kita gak berkaitan dengan siapapun kalau kita pulang ini enggak ingin menjauh salah proses belajar membelajar itu punya pengaruh mahasis ketika sudah selesai ilmu yang kita belajar di hari di sisi yang sampaikan dalam bukajian ilmu yang kita belajar di hari sama gak dengan ilmu yang kita belajar oleh Imam Shafi'i Imam Bukhari sama hari disini sama enggak suberi siapa nabi Muhammad disana nabi Muhammad siapa nabi Muhammad sama ini tapi kenapa berbeda dengan berbeda kekuatan mengamalkan agama itu kenapa berbeda prosesnya itu dinamakan adab proses itu dalam kajian ilmu itu namanya adab orang yang belajar tanpa adab walaupun dia hebat nanti jatuh iblis mudah memalami mengurmainkan agama satu di antara adab yang kita perlu tahu semua dicatat oleh perempuan ada seorang ulama selalu pangamanya seorang ulama kibar al-rasil al-murlus Ahmad bin Muhammad kibar ulama hidup di bulan keempat ini satu contoh adab bagaimana ketulan mereka di ulama beliau mampir ke sebuah warung sok atau boleh kepala kamping sok atau boleh kepala kamping ketika di mampir kita sebut di warung di tempat orang yang ambir di situ penjaga yang punya warung ini ternyata orang yang soleh terkenal dengan arabas romasi artinya tukang kepala tukang kepala kamping untuk di sok atau muling di boleh ketika melihat sosok seorang syek tadi aku meskut ahmad bin muhammad dia sesuatu kita ya syek bahasa kita orang anda bukan orang 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 anda cahaya mukanya terakhirnya anda bukan orang biasa saya mau menghormat anda tidak pantas disini anda tidak hidup Allah akan datang ke kambing dan segalian hal luka kami menghormat maka beliau berada di tempat tersebut bergilah ke berjikah spos berapa saat kemudian maka setelah dimakan disantam kemudian ternyata yang membawakan itu anaknya saya lupa nama beliau anaknya di ulama kiwa namanya Allah saya lupa anaknya nama ketika selesai makan saja maka saya tersebut tersebut langsung langsung mengatakan sebut segala pergotaan baik saya terima kasih sekali dan terjadikan yang terbiasa mantap makanannya tetapi sayang aku tidak mempunyai apa-apa untuk bisa membelinya semua yang memiliki kepada anda ini rezeki dari Allah untuk anda anda pantas berbentuk ini harusnya anda mendapatkan kemuliaan mendengar dikitur berkata bagaimana orang baru di janggu dikitur terseretul hatinya kemudian saya terus mengatakan anak anda salihah anak yang punya masa depan yang cemuliaan sebagai baris saya boleh kalau saya bawa anak anda ini ikut saya ikut berkelanang dari hadis dan berdakwah dan menambahkan hadis saya belah teragamu mendengarkan tersebut dikatakan saya berharap anak saya menjadi bintang menjadi cahaya saat manusia dia berkelapan maka dibawa anak ini di balik ini kalian melihat itulah awal yang syekh tersebut dapat hidayah dan memasukkan diri dalam dunia pendidikan ada kemudian bahkan setelah syekh menambah memasuk ke dunia beliau dikatakan sebagai orang yang ta'afa dunia pula berkeliling seluruh dunia untuk menambah di ma'abal ke syam ke hijaz ke ira ke afrika berkeliling ke angkul semua tidak ada ulama di dunia yang ada kejurus akan mendatanginya nah disini hikmat dan pelajarannya apa diantaranya adalah ternyata bukungan orang tua itu sangat punya pengaruh orang sedapkan anak kita yang kedua setelah muncul dari kitab orang yang tidak pernah menghormati orang guru jangan pernah berharap anak dan jadi pulang orang yang tidak pernah menghormati memuliakan yang berhak dimuliakan maka jangan pernah berharap anak dan di pulang jadi hal pulang tetapi sebaliknya tempat mereka tempatnya maka diantara barokah yang Allah berikan melalui dua doa mereka Allah jadikan diantara diantara menjadi warah tokoh-tokoh dalam orang yang diantara kembali kembali kepada maksud maka dukungan itu wali maka sangat diberikan kerjasama diingatkan termasuk masalah pakaian itu masih dimaksud lagi masalah pakaian hari ini pakaian apa dia putih-putih itu kenapa harusnya kita itu hari sebeba tapi kesannya luar biasa kenapa pakaian putih pakaian jangan cintai orang sebetulnya orang belajar hadis dan orang yang paling pantas untuk melalui hidup makanya kamu di hadis tidak boleh masuk ke hadis kalau tidak pakai baju putih pakai sopan karena begitulah salaf mengajarkan dalam telapi hadis walaupun di tan begitu begitu saja cuma itu punya pengaruh besar itulah yang kita membuat proses itu yang lagi sudah hilang makanya saya ingatkan adab itu penting adab itu wajib karena adab itu maka tentu itu lebih penting daripada belajar ilmu itu sendiri supaya tahu kenapa dia belajar bagaimana adab kenapa ilmu tanpa adab tanpa ketakuan sandinimu yang makhluk dan barukah ilmu itu bukan parahnya hanya hafal orang kafir banyak yang bisa menghafal bahkan ilmu dosen ahli hati dan ahli kapsir ternyata bukan muslim bisa tapi kenapa tidak ada prosesnya proses itu kita bukan bisa dikat bingga ada proses hal-hal yang mendasarkan kejajian itu kalau bantu kami mari kerjasama kami untuk sama-sama membangun komunitas yang baik ini sehingga insya Allah inilah investasi terbaik kita dan investasi dari manusia itu bukan pulos bukan rumah bukan jabatan bukan uang tapi investasi yang terbaik yang terindah yang termulia yang kita bagai menjadi apa menginvestasikan anak kita menjadi anak yang soleh ataupun soleh suku-sukur hafirah dan hafir alim dan ulama itulah investasi terbesar kita mungkin di dunia mereka tidak bisa membangunan kita tidak akan mungkin tidak bisa memberikan rumah dan mobil kita baru baju setiap bulan sekalian mungkin tapi yakin rasulullah dan hati selesai 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 juga orang tua yang punya anak yang menjadi penghafal kumah mengamalkan isinya menghalalkan apa yang diharapkan mengharapkan maka Allah berikan kemuliaan saat manusia dalam keina saat manusia dalam kesusahan manusia dalam kehalusan apa yang diinginkan oleh orang tua ini dimuliakan oleh Allah kenapa dimuliakan dipakaikan wahkota pakaian dari manusia yang lain dengan cahaya yang lebih terang dari cahaya matahari jika di rumah kita di atas bimbar bimbar kelamatan pada sisanya manusia yang berisi teranjang ulat penggelam kenapa karena dia punya anak yang dinvestasikan yang didukung kalau kami disini anak-anak antum disini kan cuma berapa jam dari 5 jam sampai bisa yang paling bergara orang tua kalau orang tua tidak berjara sama yang tidak bisa jadi itu kami berharap masa muslim keberhasilan disini teman-teman sudah dengarkan selama 2 tahun ini sudah berapa puluh pendekat-pendekat tasfi 22 kali dia dari juz 30 dan juz berikutnya ini hal yang luar biasa dengan harga yang mudah 50 ribu bisa apa Pak Anda bawa keluar maaf ini Anda keluar 50 ribu dapat apa di luar sana ini perbandingan supaya supaya kita bersungguh saja maksudnya 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 bermusuk apa-apa di luar sana kursus perasaan kursus ngantot kur'an 1 minggu 4 kali daftarnya sekian maksudnya perbulannya sekian kalau kita mungkin itu sebenarnya tapi di sini dengan izin Allah orang-orang pondok ini musik ini dibangun dengan asas oleh teman-teman ini berkhidmat kepada umat mau dikali gratis tapi supaya ada ikatan supaya orang tua juga punya tanggung jawab bahwa ternyata di sini ada anak-anak juga besar-besar kecil dan aja mereka mengorbankan waktu di sini ada listrik yang berputar tiap hari ada air ada ini maka sama-sama kita kita cek jadi itu banyak kami hanya jingin mari kita bersama bantu kami bersama-sama memujudkan tempat secara fisik lebih baik lagi kalau fisiknya lebih baik maka insya Allah kita juga bisa memberikan yang terbaik lebih banyak bagi umatnya yang lain karena saya ingat ketika umat itu sudah memulai kembali kursi terutama dari semudah itulah awal kondensi awal terbang yang tidak jadi cekah saya rindu mendengar seorang dokter hampir kemaham saya rindu seorang wali kota tapi hampir kemaham saya merindu saya merindu kemaham lagi di sini dua yuda apalagi di tempat pembinaan para pilot-pilot itu itu masya Allah sekarang pilot-pilot pilot-pilot kapten pilotnya masya Allah jiwanya jadi begini saya bilang kepada mereka masya Allah kalau islam hidup dakwah hidup maka di angkasa pun di usaha sana akan ada agama akan ada tapi kalau tidak bahkan di angkasa akan ada masyias nah siapa tidak harapan ini semuanya saya kira semua dari ulama tapi semua kalau mereka punya kegaguhan yakin murus hidup mereka jadi presiden presiden tidak pakai yang betul jadi panggungan perang jadi panggungan perang yang betul asr tadi yang semua bernuansa dan sunnah dan ma'am sallallahu 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 silahkan kita hanya berkali itu dan akan datang masyarakat itu yang betul ya ketua jika anda dapatkan manfaat di tempat ini anda dapat manfaat di tempat ini jangan bahir dengan orang bahir sampaikan beritahukanlah kepada orang orang lahir tapi saya mengatakan tidak sempurna iman seseorang tidak sempurna kita ingin mendidik generasi kita yang hebat kalau kita tidak juga ingin generasi tetangga kita generasi setelah kita juga baik seperti generasi kita maka sampai yang berbeda kita bisa saja dengan cara yang baik yang tiga anaknya kita lihat di sini maka usahakan orang tuanya juga bahwa ibu-ibunya ya seingguh sekali ia tidak sempat menghaji juga di sini betulnya ada taklif pekanan malam ahad mungkin bapaknya dengan ibu-ibunya kalau punya nenek nenek kita mau kita mau bermalam ahad dimuji kita ingin boleh bermalam ahad dimuji dengan ngaji sama-sama supaya anaknya kita terlihat maka bapaknya harus tidak jangan sampai beda jalan ayo yang penting anak saya saya masih ikut juga tidak bisa orang kalau tidak belajar sampai tak pun tidak akan beranggisan agama itu bukan pemalaman dasarnya agama itu bukan ekspergini tapi apa belajar dan kalau kita tidak mengundungan waktu mata sama mati pun tidak akan ada ruang ruang waktu emang orang yang belajar itu tidak ada disibukan ada disibukan juga yang belajar dengan wajibu tidak bisa ada disibukan boleh lebih pahal tapi mereka melihat now itunya what sehingga apa kita terterbiah maka kita juga terterbiah yang terakhir tapi disini untuk pembelajaran kita semuanya untuk pembelajaran kita semuanya diharapkan maka setiap kita akan di ujit ini tempat bukan punya siapa-siapa bukan punya saya bukan punya para di tolong bukan punya para diwit bukan punya siapa-siapa punya orang islam cuma diamarahkan kepada kami untuk kami terolah maka tolong bantu kami dengan yang tadi yang kedua bantu kami untuk menciptakan bahwa disini masih ada perjuangan disini masih ada perlu puluhan tangan daripada semuanya maka kami menyiapkan di belakang bergiatur oleh Pak Kepala Sekolahnya Keceling namanya Kota Amal Kecil itu diharapkan bisa dibawa dari bapak-bapak atau ibu-ibu minimal satu rumah satu terutama yang anaknya disini itu siapa saja silahkan diharapkan untuk apa itu Pak maksudnya untuk dimasuki sisa uang saja sisa uang receh dari bapak-ibu yang belanja atau anak-bapak yang sisa dari jajat sekolah diingatkan nah kamu kan belajar di wujud alminia kan belajarnya setiap hari kan memayar sisakan barang sekian persen untuk kekenceng itu mulai mengajarkan mereka peduli dan infak dan yang keempat dari semenjak kecil dikajarkan peduli dengan alat seperti ini yakin nanti setelah dia tua kira-kira peduli gak ada bapak kalau kemencik saja dia peduli untuk dia dia peduli dengan bapak gimana pas peduli itu diharapkan sini tapi ya nanti kalau kebenuh atau kapan saja bisa langsung dilaporkan gak usah hal itu mungkin yang bisa disampaikan terbaik mengenai pencerah tersebut yang berakhir sekali lagi kami berharap atas nama pribadi dan tekan-tekan di sini berharap kerjasamanya kepada salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selain ini insyaallah juga kita berhubungan kepada Allah sehingga Allah mudah berhubungan di sini dan insyaallah semoga semoga tersebut disampaikan semoga pada pada berapa monto nanti kita sudah bisa diberikan atas dan selain itu yang terakhir di atas supaya di binggu juga berhubungan di atas bisa di sini dan syaitnya juga akan lebih lebih tepat dan Allah jaga kita semuanya dan Allah jaga kita semuanya dan teman-teman kita dalam kebenaran Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wassalamu'alaikum semoga bermanfaat wa'alaikum wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh